Udah tadi gue begini bentukannya gue Gue juga tadi gak ngaca lagi Gak ngaca lagi gue juga udah tadi Maaf channelnya lama banget gak di upload ada kali Banyak lah pokoknya gue lama banget gak kayak gini Oh ini udah di rekam Dan akan masuk Dan akan masuk Gue lagi di rumahnya Fidi Di samping saya ada Fidi Aliano Yoi gila Liat deh kita udah pake baju putih Iya ya kayak mau dipanggil jadi menteri Liat ininya juga sama Makin kembar gak tuh di gila sama orang Belah tengah juga Aduh Lu pertama kali nger dimirip-miripin gue tuh kapan? Iya waktu Nonsa Bening keluar Itu Video kayak pertama dan semua orang ngira Lu comeback Lu comeback kerasa gak? Kayak gue kayak beda Kayak oh apakah Joshua Soeherman sekarang comeback dan mau ganti Image dan ganti nama jadi Fidi gitu Iya banyak yang mikir kayak gitu Eh aku kemari liat video klip kamu di TV Hah? Kemana ya? Ada yang ngomong kayak gitu Banyak, banyak banget Kayak ini mereka kan jaman dulu kan kalo kita nonton video klip kan gak ada Itu kan jarang-jarang muncul nama penyanyinya kan Bener Mungkin juga lu kan kalo nonton di handphone tapi masih 3GP kali ya Nah jadi masih susah kebaca juga Bener Gitu Aduh Tapi respon lu apa waktu orang mengira itu gue? Iya iya Gue kan udah bilang sama lu kan gue tuh ngefans sama lu dari kecil Jadi waktu dibilangin itu gue agak lumayan kayak Cukup Cukup lo ngefans gue udah gue matiin Jangan dong jangan 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 Awalnya sih gue seneng Tapi lama-lama memang jujur gue agak lumayan Agak ada ada momen dimana gue irritated Karena kok selalu Over and over again pertanyaannya gitu Dan kan dulu gue lumayan Waktu masuk industri musik Awal-awal tuh gue beruntung agak lumayan langsung Dimana-mana gitu kan Nah itu kan intensity gue ke media itu Sehari tuh gue bisa kayak keempat TV ada kali Dan pertanyaannya tuh suka Repetitif itu dulu Jadi lama-lama gue sempet ada momen dimana gue capek gitu Sebelnya bukan karena dibilang miripnya Tapi karena diulang-ulangnya Iya kalo miripnya gue sih Dan dulu ngerasa mungkin ya rambutnya mungkin mirip Tapi kayak sisanya sih kayaknya gak ada yang mirip gitu Gak cuma lu lagi kemarin Yang lagi viral Mas Bimo Bimo voiceover tuh juga dibilang mirip gue Oh gue tau lagi emang iya Gak tau banyak banget yang mention Sampai Bimonya minta maaf gue Lah kenapa minta maaf? Jangan gak apa-apa Lu sebagai orang yang sering dimirip-miripin Ngerasa sedih gak? Enggak sih Karena memang jujur muka gue ini Iya mas-mas Indonesia aja gitu Jadi wajar kalo banyak yang dibilang mirip Iya 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 Mas-mas Indonesia aja gitu Iya Iya kan? Dengan alis tebel Iya Alis tebel Kulit sawo matang Kulit sawo matang Iya kan? Ya muka lu Indonesia banget sih Memang kayak karakter Indonesia sih gitu Iya gak apa-apa sih Tuh gue Indonesia banget Jadi kalo di cewek mungkin gue tarah basro Iya Tapi Indonesia gak juga ya oke Kayak gue gak kepikiran sampai sana sih Tapi ya mungkin Mungkin ya Tapi gue maksudnya kayak gini ya Lihat kayak gini Gak mirip kan? Gak sama sekali kan? Gua cabi lu gak Gak lah bos Lu gak cabi lah Lebih Jangan kayak cewek yang saling uji gitu deh Iya sih gak Motinya kayak Cuman kayak struktur tengkorak kita berbeda Iya itu dia Iya Saat itu kayaknya rambut sih Rambut sama alis Iya Untungnya gue udah potong rambut sih Oh dan kita sama-sama berbibir tebal Mungkin itu Ya kan? Alis dan bibir kayaknya itu sih Jadi gue agak lumayan creepy sih Kita bikin konten berdua Terus sebelahan Pake baju lumayan sama Telana pun agak lumayan sama Iya iya Nah lu Nuansa bening tadi lu bilang itu indie ya? Indie gue sendiri Saat itu kan Banyakan indie justru band ya? Iya Lu emang pengen indie dari awal? Atau karena Apa sebenernya indie? Keterpaksaan pak Jadi gue itu Gue independen karena Gue ditolak sama seluruh label Di Indonesia yang gue tau Jadi gue tuh sebenernya Gue tuh bikin album ini Nih Gue pernah cerita juga sih Di beberapa tempat Gue tuh Awalnya bikin album Bukan mau jadi penyanyi sebenernya Tapi? Gue tuh cuma mau bikin album itu Cuma buat ngegantiin Musik Di kantin sekolah gue Percaya gak lah? Boong lu? Bener Jadi lu di kantin sekolah Bosen musiknya itu terus? Iya Gue udah mulai lah Karena gue ngerasa kayak Kayaknya gue suka nyanyi Gue gak tau gue bisa bikin lagu atau engga Tapi gue pengen coba Terus kayak yaudah Gue bikin lagu aja Bikin lagu beberapa Belum yang Nuansa belum Apa-apa tuh Itu lagu terakhir yang gue rekam Waktu tiba-tiba jadi kayak Eh serius nih gitu Tapi masuk di album Nuansa Mening? Masuk di album Nuansa Mening Masuk di album Nuansa Mening Jadi kebanyakan lagu yang Ada di album pertama gue tuh Rekaman memang di rumah gue Di kamar Oh Nah Jadi dari kelas 1 SMA tuh Gue udah ngerasa kayak Dari masa OSPEC gue ngerasa kayak Ini kok lagunya Tidak sesuai dengan Apa sih boleh tau gak? Gak besalah Kayak gue ngerasa Gue kan di alpus Nah gue ngerasa tuh Kok kayak Nggak alpus gitu Gitu Ada-ada gituannya Udah lah gue pengen ganti aja Gue pikir bikin album itu 3 bulan Ya 1 semester gitu Ternyata Gue kelas album 3 tahun Akhirnya Album bernama lo itu 3 tahun? 3 tahun gue bikin Apa yang bikin lama? Kebodohan Hah? Maksudnya? Karena gue pikir kan bikin lagu ya gampang Ya rekaman kayak di studio band aja Lu bikin kelar gitu Ternyata tidak Ada yang namanya kayak proses Songwriting proses Ada yang namanya bikin produksi musik Rekaman Mixing Gak ngerti lah gue Kan Satoy Anak SMA Tapi suara lo udah bagus dong itu Iya gue ngerasa gue kalo ini gak fales lah gitu Iya bagus lah merdu lah harus diakui itu Iya mungkin kali ya Iya Tapi lo gimana bikin lagu proses kreatifnya saat itu Kan lo gak tau apa-apa tuh ceritanya lah ya Nah itu gue Akhirnya gue minta bantuan sama Bapak gue tuh kan memang ada di industri musik Jadi dia kenal sama beberapa pemain band Nah dari pemain band itu lah yang kayak Kasih gue ada lagu-lagu gitu Nah Satu palsu itu Yang bikin itu adalah Tadinya itu Backing vokal band apa gitu Nah sampe sekarang pun Gue kalo misal acara Dia masih suka jadi backingin gue gitu Maksudnya sih? Si songwriternya? Songwriternya Jadi kayak Semuanya itu memang Dari anak-anak Band yang bapak gue kenal gitu awalnya Oke Nah Waktu udah jadi satu album tuh Sebuah nuansa bening Itu gue emang kayak Udah jadi nih Kayak gue Kasih-kasih ke label dong Gue ngerasa kayak Ih 3 tahun gue kerja Kayak Masa gak ada yang naulah Terbayar lah ya Terbayar dong harusnya Gue kalo gak salah Ke label ada 6-8 label lah Gue ngerasa kayak Label besar semua tuh? Label besar semua Pokoknya semua penyanyi yang gue kenal Yang gue suka Yang gue idolakan Gue injure semua labelnya Rasanya Terus Ya gue pikir Dengan album 3 tahun gue bikin Dan gue ngerasa ini bagus banget Masa gak dilirik gitu ya? Milih lah Gue dari 6-8 label Palingnya 3-4 label lah Gue harus milih nih Label mana yang gue mau dong Oh udah latihan nolak tuh ya? Iya dong Kalo label ini Anaknya ada artis ini Mungkin gue bisa kolam sama ini Udah gitu-gitu mikirnya Oke 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 Dari 8-8 label itu Ditolok semua dong Semua Total Total Lu ngerti gak? Anak SMA Egonya dihancurin kayak gitu 3 tahun 3 tahun Gue ampe putus sama pacar gue Di SMA waktu itu Serius? Gara-gara itu? Gara-gara gue rekaman Akhir-akhir kelas 3 gitu pokoknya Ini pacaran aja gitu ya? Rasanya gitu kan? Nah udah lah Dari marah itu Akhirnya gue Dedicate to myself aja Gue kaya I made a promise to myself Gue kaya You know what? I don't need those labels Gue bikin label sendiri Jadi in a way gue Di SMA Gue Membuat label sendiri Dan gue menjadi entrepreneur Di kelasnya GSM itu Akhirnya Bikin label sendiri Gukil Dan label lo sampe hari ini? Sampe hari ini Yang isinya Iya, gue doang sih Maksudnya sih? Emang gak pernah ada artist lain? Gak pernah jadi visi label gue sih Ya emang cuma buat ngurusin lo aja ya? Iya Agak Label gue agak aries Oh iya 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 Sesuai dengan hotspotnya Iya 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 Gitu Tapi gak ini gak sih lo? Maksudnya Ini kayaknya bisa nih Di expand kemana gitu Label lo Gak ya? Bisa Bisa mungkin dengan orang-orang yang gue punya Sebenernya bisa Tapi gue ngerasa Kan gue gini Gue masuk industri ini Kan bukan Bukan Money oriented gitu Gue tuh emang Mungkin sama kayak lo Gue tuh Kalo gue emang seneng nyanyi Gue I'm very passionate about music And kayak Entertaining people From music gitu Gue gak ngerti nih Tapi bisa gue tebak Lo bisa dapet energi dari panggung gak sih? Iya Itu Kayak lo nyanyi di tv yang gak ada penonton Sama nyanyi di panggung tuh beda banget Beda banget Even sekarang ini Masa-masa gue udah 6 bulan ini Manggung sama manggung virtual tuh Buat gue agak lumayan draining As a musician Karena Even though ya Alhamdulillah masih banyak kerjaan gitu Tapi You don't get the same vibe The same energy gitu From the audience gitu Ketika lagu Message dari lagunya nyampe tuh Gak bisa dibayar pake apapun sih Iya Itu dia Makanya kayak Gue Sekali lagi gue Banyak sekali Maun-maun gue mengingatkan diri sendiri Bahwa gue tuh masuk industri ini Bukan untuk uangnya gitu Kalau ada uangnya ya Bonus Gak apa-apa gitu Tapi kan kadang-kadang Gue tau nih beberapa temen-temen gue Banyak yang stress Gara-gara mungkin Ya karyanya secara Numbers Secara statistik gak bagus Jadi kayak Leads tuh Kayak bisnisnya gak bagus segala macem Itu kadang-kadang mendengar kita itu Ke gue juga Kadang-kadang gue juga Bisa ada stress ya gitu Tapi ya Gue ingetin diri sendiri lagi Bahwa gue disini tuh sebenernya bukan jari duit Gue bener-bener pinginnya I wanna make my music Dan I wanna I want my music to be heard gitu Di luar gitu Dan ternyata Karena vidis lu juga banyak banget kan yang support Alhamdulillahnya gitu Jadi Gue ngerasa memang bener sih Kalau misalnya lu berkarya secara jujur Lu pasti akan ada aja Orang yang kayak Bisa mendengar kejujuran dulu gitu Apa hal tergila yang pernah terjadi Sama vidis ke lu Yang lu alami Ada gak? Yang gila tuh gimana Apa aja yang Hah ada ya orang sampe segininya gitu Oh banyak Menurut gue banyak Karena vidis tuh Dari jaman dulu sampe sekarang itu Gilanya buat gue Lengkolnya beda-beda gitu Oke Apa yang paling gila ya menurut gue Ada yang Ngasih apa gitu misalnya Ada yang ngasih nama anaknya Nama gue gitu Oh ya? Ada tuh lah gitu Ya pun gue udah sempet megang bayinya juga Namanya Vidi tuh ada Itu gila gak sih menurut gue? Gila sih itu Maksudnya itu Bukan gila in a bad way ya Tapi maksud gue itu hal besar sih gitu Iya Ya untung vidis gue 95% mungkin kayak Cewek-cewek dan berhijab Kalau misalnya cowok-cowok sih Mungkin ada yang tato kali ya gue Mungkin ya Ada mukalo disini Iya Gue gak tau Karena vidis emang tahun 2010an Awal-awal twitter tuh Banyak banget Didominasi sama fans lu Gitu ya? Iya menurut gue iya 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 Tanya lu dimanapun sampe ada kaos medan lain lain kan Iya 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 Lu masih liat biru muda Iya biru muda bener Bener dan Iya gue ngerasa dulu Gue tuh gede kayak gini juga Gak gara social media sih Karena social media vidis sebenernya Kan gue awal tuh mulai dari MySpace, Facebook, dan Twitter gitu Lo lu sempet MySpace ya? Sembet sempet sempet Awal-awal banget gue 2009 Awal tuh penonton-penonton yang Ngikutin gue vidis pertama Tuh ya dari MySpace dan juga dari Facebook gue Berarti lu sebel dong Kalau ada orang bilang Afi dia mah bisa gede gini Ya jelas aja orang bokapnya ini Orang nyokapnya ini Gitu Tapi sebel gak kalau ada orang yang ngejudge lu Kayak gitu? Sebenernya gak juga Karena kalau gak ada mereka juga Gue gak akan ada disini Maksudnya Nyokap sih memang tidak Secara langsung mendukung gue yang gini-gimana Tapi kayak Gue percaya kekuatan doa nyokap tuh Yang bikin gue dari sekarang Kalau bokap memang mendukung gue dari awal Walaupun ya Namanya juga anak pertama sama bapak Berantan-berantan pasti ada Tapi maksudnya dari awal Dia yang Kasih gue provide Semua network-networknya dia lah gitu Nah itu dia sih maksud gue Ketika lu punya network Kenapa gak dimanfaatkan Itu gak ada salah dari itu Iya Gue juga gak ngerasa shame about it Iya Banyak orang yang kan justru kayak Enggak-enggak gue mau Ini gitu Jadi jadi malah aneh gitu Jadi Lu kayaknya satu dari sedikit contoh Yang punya fasilitas Dan berhasil memanfaatkannya dengan baik Karena Alhamdulillah Banyak orang yang punya fasilitas Gak dimanfaatkan dengan baik Atau nyinyirin orang yang punya fasilitas Sekarang gitu ya Kalau misalnya lu gak kayak gitu Satu lagi Option nya adalah Nyinyirin orangnya gitu ya Iya pasti Iya dia mah enak Itu tuh selalu tuh Gue sebel banget tuh Iya Lagi-lagi kan Proses orang beda-beda ya pak ya Mau seprivilege apapun lu Menurut gua Tetap harus ada kerjanya gitu loh Iya Kayak Lu gak bisa kayak Ya Walaupun lu privilege punya netrum banyak Ataupun misal punya Capital yang gede Terus lu bisa sukses Buat gua tuh kayaknya Sukses lu gak akan sustain gitu Akan tetep butuh doa sama kerja kerasi buat gua Betul-betul Apalagi lu udah tahun kesepuluh nih ya? Udah sebelas Sebelas ya? Sebelas Sebelas tahun sejak debut Gue rasa kalau dia gak punya skill sih Gak akan survive sampai sini Jadi Amin Nah ada pergantian konsep juga tuh Fit gue liat Ketika lu yang dulu Terus Lu jadi peduli banget sama fashion Iya gak sih? Iya Dulu nya kan kayak lu asal rapi aja gitu Iya bener Karena gua ngerasa As a musician Gua berkembang juga gitu Yang tadinya mungkin gua gak bisa bikin lagu Gua akhirnya belajar untuk bisa Menceritakan kisah gua ke lagu Dan gua ngerasa sebuah karya seni itu yang tadi cuma audio Tapi gua ngerasa sekarang harus sama visual juga Betul-betul Dan itu yang gua terapkan Lu bilang fashion sebenernya itu lebih ke ekspresi gua Dalam menyanyikan lagu gua gitu Dan beberapa tahun terakhir itu agak lumayan ekstrim di guanya Karena gua gak pernah melakukan itu sebelumnya Kayak gua warnain rambut lah Punya stylist Punya stylistnya Dan gua sekarang Setiap lagu bikin lagu Gua sekarang punya aura gitu Di kepala gua juga Konsep? Konsep dan ada aura dan warna gitu Jadi kayak lagu ini warnanya apa? Lagu ini auranya gimana? Temperaturnya kayak gimana? Jadi kayak Waktu gua bikin lagu Gua udah kebayang visualnya tuh Moodnya, bite-nya Apa? Temperaturnya tuh seperti apa gitu Berarti kayak definisi bagian Warnanya emang udah begitu di kepala lu Iya Di warna kepala gua definisi bagian itu kuning memang Kuning dan kayak Pastel-pastel gitu ya Pastel dan pinknya itu Karena gua warnain rambut pink Itu karena album gua sebenernya Album gua kan ada warna pinknya Iya Jadi Ada alasan lah semuanya gitu Ya itu menarik banget Karena banyak orang punya skill bernyanyi baik Tapi ya itu Konsepnya Lagi-lagi gak Gak mateng gitu Termasuk orang yang bisa switch itu Secara baik sih Alhamdulillah kalo lu bisa Bilang kayak gitu sih Iya serius serius Karena Tapi kebawah gak ke seharian jadi Jadi lu Hasilnya gitu gak? Peduli fashion Hmm Hmm Mau gak mau Karena apa yang gua Beli Dan gua yang gua punya Kira bajunya sekarang Jadi begitu Jadi kebawah ya Jadi orang latihan fashion Padahal lu sebenernya gak Gua gak yang terlalu Gimana-gimana banget ya Gak kayak ke sensi gitu Lu mikir gak? Baju apa gitu Gak jalan biasa gitu Gak Gua cuma kayak Ya kayak orang biasa deh Kayaknya kayak di lemari Yang paling atas apa itu Oh gitu ya Kecuali ke sensinya Fashion week gitu ya Oh itu beda Kalo misalnya gua gak buat Gak ada event Gak ada apa Gua sih sebagai orang biasa aja Yang kayak Paling atas gitu Ambilin yang gitu Tapi Bentuk rumah lu ini sih Mencerminkan video yang di panggung ya Kenapa emang? Gak tau Gua ngeliatnya kayak Cocok aja sama konsep album-album lu Kayak rapi Simple Gitu Gitu ya? Iya Banyak dedaunan Iya pak emang Ini gua bikin Pokoknya kalo rumah gue sih Gua bikinnya memang Maunya seperti boutique hotel Sebenernya malah Karena Tadi gua sempet cerita sama lu ya Gua tuh anaknya Adalah anak yang suka hotel Sebenernya Suka banget Suka banget Sampai gua punya membership Sampai platinum gitu Karena gua suka banget nginep hotel gitu Jadi kalo gak nginep hotelnya setahun Bangkret hotel-hotel gitu Jadi gua Waktu gua bikin rumah ini Gua emang Pingin bikin Supaya gua gak perlu lagi ke hotel-hotel itu Jadi gua Vivenya dari Ruang tengah sampe kamar gue Sampe kamar mandi Iya tadi kamar mandi lu bagus banget Oh udah kamar mandi gue ya? Udah tadi gua pipisin kamar mandi lu Eh yang di sini Yang di sini? Oh yang di atas ya? Oh iya yang di atas belum Itu agak pingin Rasanya kayak hotel gitu Oh i see Iya dan tempatnya juga strategis banget Lagi disini kan? Alhamdulillah Akhirnya kesampean ya Arif ada yang gak kesampean gak Selama sebelas tahun berkari? Hmm Sekarang gua masih pingin Punya konser yang gede banget sih sebenernya Udah dong? Dulu udah pernah Tapi mautnya Kayak yang sekarang-sekarang kan Belum dengan lagu-lagu gue yang baru Oh iya Jadi kayak Banyak lagu-lagu yang Udah beda dari jaman nuansa Bering satus palsu Yang Cara mengekspresikannya berbeda Ceritanya gua juga kan evolve kan? Iya iya Personality lu juga beda sih Beda Jadi Pingin bisa Apa ya Punya Sepanggung Untuk gua bisa menceritakan Cerita gua dengan visual Yang sudah gua pikirkan Saat gua bikin lagu itu Dari awal juga Udah gua pancer kayak gimana gitu Ini 11 tahun Emang udah waktunya sih Udah lama loh itu Lama Wanda Rensin aja Tahun ini anniversary ke 10 Nah Tuh dia Mereka udah konser berkali Gua Awalnya sebenernya Plannya 2020 Tahun gua buat konser Gara-gara Corona ini Corona Ya batal lah semua Gapapa Gapapa Tapi gua yakin Gua akan konser Di waktu yang tepat nantinya Ya mudah-mudahan Segera tercapai Amin 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 Terima kasih ya Vidi Atas waktunya Eh sama-sama loh Eh kalo mau nonton Kita ngobrol lebih lama Ada di channelnya Vidi Gua Gua tadi baru bilang sama Joshua Gila 11 tahun dibilangin mirip Akhirnya baru pertama kali ini Kita bikin konten bareng Yang bener-bener niat Maksudnya kalo ketemu-ketemu Udah pernah lah Acara-acara Tapi untuk Bisa ngobrol Lama Ngobrol dalem Iya Ini baru-baru hari ini Baru hari ini Setelah 11 tahun ya Setelah 11 tahun Gua inget banget Kita pertama kali ngobrol tuh di TransTV Insert Nodong kita untuk Loncana bareng Iya Ingat Di bawah Di bawah Di depan studio Iya 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 bener Otak lu tuh Udah ya ingetnya Lumayan ya pak Di momen-momen tertentu Gatau tapi Tapi kayak Piki aja gitu Itu gua inget Terus pertanyaannya gua masih inget Kalo Joshua bisa ngasih saran ke Vidi Apa sarannya Gua masih inget Apa saran lu? Saran gue Kayaknya Vidi seru kalo banyak lagu ngebeat Terus lu bilang Udah ada status palsu Gitu Gitu ya Gua masih inget Aduh Seneng banget Thank you juga Joshua udah main ke Video game Ada konten gua juga Main game nya juga Seru banget Seru Seru Terima kasih Vidi Sukses selalu Mudah-mudahan mimpiannya tercapai Dan mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai Amin Thank you Jo Sama-sama Terima kasih Bye bye Terima kasih Jangan lupa nonton Terima kasih